Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman teman jadi sekarang ini saya berada di solo safari jadi kemarin banyak yang request untuk membuatkan video mas ada taman safari baru di suruh ya ini saya berada di solo safari tepatnya di juruk teman teman ya kebun binatang juruk saya review ini pas banget buka jadi teman teman kalau mau lihat suasana aslinya silahkan simak video ini bareng-bareng nah oke teman teman untuk videonya tak mulai dari sini jadi ini saya barusan ngelewati UNS ya Universitas 11 Maret nih kita akan coba lihat untuk lokasinya dulu tadi saya tuh melihat ya masuknya lewat teman ya saya belum tahu juga soalnya teman teman ya balur, kucang, sawit ini mungkin lurus ya oke ini lewati nanti ya sana kah ya oke kita coba lewat kesini oh ini ya untuk lokasinya teman teman kita coba cari parkirnya dulu oke teman teman nyata parkirnya saya di luar sini ya di dalam masih belum ada ini patahannya di tuku ini kapur loading ada solo safari ada tulisannya solo safari sekarang kita masuk nih disini nih tuh motor dilarang masuk ini ada solo safari kita masuk dulu kita akan coba cari untuk loketnya dimana ini parkir motornya ada disitu ini memang dari buka ya luar biasa kita masuk teman teman solo safari ini lagi akhirnya mas niko ngevlog nangklat ade ngevlog nangklat ade ngevlog nangklat ade ngevlog nangklat ade walaupun ini perbatasan karanganyar sama Surakarta nangklat ade ini ada karena di dalam masih steril ya masih belum boleh masuk untuk kendaraan ini drop off kalau drop off bisa tapi kalau parkir masih belum boleh ya parkirnya di luar nangkati ini dulu kayak njuruk zaman aku tk tuh sebenarnya tekniknya nangjuruk ya kalau gak nganjuruk sini ya di kebun binatang Yogyakarta ini hanya drop off only kita muter-muter dan panas kebetulan ini siang hari teman-teman tuh wah ini ya main drone epiv enak nih disana tapi mesti ya nggak oleh wah nak jengbelannya lato-lato juga oh itu petanya ada disana teman-teman tapi kita masuk dulu aja lah di sana bisa nggesek kita coba lihat dulu Oh lokasi sebelah sana ya Oh kayak di apa Jatimpak di Malang ya lo lakit-lakitnya gede ini ada ambulans juga terus ini parkirnya nanti mungkin nanti ada tempat parkir lain mungkin ada yang tahu di sebelah mana Oh ini ini ada air-airnya ini kemarin banyak yang DM saya untuk apa namanya nge-vlog di sini oke luar biasa dulu kan dulu itu ada tempat untuk souvenir juga seperti biasanya kayak di Taman Safari Taman Safari Perigian yuk sekarang kita beli tiket dulu oke teman-teman ini udah beli tiket ya jadi ternyata tadi di sini tuh ada berbagai macam harga jadi ada yang reguler sama premium reguler itu kalau hari biasa itu harganya Rp45.000 kalau weekend itu Rp60.000 untuk dewasa tapi kalau untuk weekday apa untuk yang premium ini saya beli yang premium itu untuk hari biasa itu Rp75.000 kalau hari weekend itu Rp110.000 untuk dewasa teman-teman untuk yang anak-anak selisih Rp15.000 jadi teman-teman bisa langsung ke sini aja ya ini bedanya kalau yang premium dapat kepot ini yuk dapat kipas ini dapat apa nanti ada welcome drink juga terus kemudian nanti ada kalau ada atraksi petunjukan itu gratis tinggal nonton terus nanti ada mobil bagi untuk ngantar ke pintu keluar yuk sekarang kita masuk dulu ini ada sudah mulai masuk karena siang nih oh sponsornya mandiri tak kira BNI ternyata sponsornya mandiri ya di sini ada safari toilet loker ada tiketing informasi sama cafe oke sana loker disini toilet tiketing cafe masukin di yuk oke oke kita masuk dulu ini kita mengambil welcome drink dulu temen-temen ini mau keren dimana mbak jadi kalau yang reguler temen-temen hanya beli untuk tiket masuknya aja tapi kalau yang premium makasih mbak premium dapat macam-macam jadi ternyata welcome drink yang adalah teh es teh yuk kita minum es teh dulu sambil duduk nih loker ya temen-temen masuk ke sini masuk belum jadi ambil sudah udah cuma minum es teh tok hahaha masuk sini ya oke makasih mbak kita mulai masuk ke Solo safari kebun binatang wah langsung ada buah-buah kok ini temen-temen gede-gede ya jangan kebun binatang masih ada binatang ya ini ada binturong ini senangannya adikku ini nah ada anoa musang pandan nih ini adalah apa ini binturong ini senangannya turu ini binturong tuh sukanya tidur temen-temen binturong hehehe tak foto sih ya tunjuknya adikku yuk binatang mamalia kecil burung pakannya yuk aku punya semenyakiwa yang sama dengan semenyakiwa dari bagung-bagung kebunan potkorn ini oh ini ciri kasih kayak ada bambu-bambu ini temen-temen Solo ini ada anoa ini aku senang menyendiri wah kayak sopok kayak aku berarti ya ini ini ada ini ada penghasil kopi luwak oh luwak jadi tadi tuh ada pertunjukan setengah dua temen-temen ya oh ini ada burung kalau ada yang mau foto ini bulung nuril kacau lah yuk jadi disini tuh ada pertunjukan nanti sekitar jam setengah dua temen-temen nah ini untuk jalannya katanya ya agak jauh tapi nggak tahu tapi ini saya apresiasi temen-temen yang dulunya Njuruk Njuruk itu kebun binatang Njuruk ya Solo ini yang sekarang sudah jadi Solo Safari ini baru buka temen-temen langsung kesini ya hehehe luar biasa ini baru ini ada masuk ini komodo awetir nanti dimakan komodo aku ini memang sengaja untuk reviewnya saya tunjukkan secara global karena jauh temen-temen kalau secara detail nanti videonya kuancang komodonya menek rei komodonya menek nah ini ada apa ini aku mirip kanguru oh kecil tapi punya anu temen-temen oh statuti terancam anu ya terancam punah ini ada walaubi kecil tapi dia punya kantong kantong aja untuk anaknya harap tenang nggak boleh ngaget dia modelnya kayak di batu love garden temen-temen jalannya dibikin muter-muter kayak gini ya kelihatan muternya kalau yang di jatimpak itu kan nggak kelihatan jalan ini cuma temen-temen kalau menurut saya pribadi ya kalau ini ada yang bandingkan dengan Taman Safari itu beda jauh ya Taman Safari konsepnya konsepnya beda ini lebih condong ke jatimpak dua oh ini apa ini beruang madu aku tak mau dimadu ini beruang madu ini ada kakuknya ada nilgai itu adalah antelope terbesar di Asia memang benar teman-teman ya ini konsepnya modelnya kalau menurut saya bukan kayak taman safari ya jadi teman-teman jangan membandingkan dengan taman safari yang sudah ada baik itu di Bogor, Bali maupun di Prigen kalau menurut saya ini lebih condong ke ya benar-benar kebun binatang sih ya konsepnya kayak di Anu di Jantimpak 2 cuma nanti ada pertunjukan-pertunjukan kalau di taman safari kan pertunjukannya bagus ya itu yang yang khasnya taman safari kan dia ada keliling pakai mobil, pertama kali masuk itu langsung keliling pakai mobil, terus kemudian ada pertunjukannya ini ada panggung terbuka, ada primate island jadi primata, pulau primata ini toiletnya bagus teman-teman tapi ada kasirnya toiletnya ada kasirnya luar biasa 2 ribu, asik tapi toiletnya hapik sih, nggak masalah ini saya tuh toilet membayar itu nggak masalah yang penting bersih terus membayar toiletnya oh saya pernah kenjuruk sini dulu jaman SD pas jaman-jamannya Tazos teman-teman ada Ciki sama ZZ sama Citos itu kan ada hadiah Tazosnya ya panggung primate island makun boho kesana yuk pintu keluar plus and found dulu saya pas waktu jaman SD itu main-main disini bawa Tazos teman-teman jadi saya punya kitabnya Tazos itu yuk dirumah kayaknya masih ada yuk dari ngumpul Tazos yang itu ada ada yang nganuk pokoknya memang juga dulu nggak salah ini danonya dulu dulu-dulu tuh disana saya ngumpul kalau acara TK kalau konsoku bareng TK-konsok TK kita pakai keliling-keliling lah yuk disana masih ditutup karena kayak memang belum jadi total ini ya oh ini anak-anak boneka ini ini kita masuk ke primate island mau cuman ini yuk ya? pulau primata gitu mau cuman ini pulau primata ini sengaja macam namanya vlognya mas Niko kan yuk apa adanya yuk pokok yang ngomong yang saya lihat yuk langsung tak ngomong wah ada mikrohidro makunde bistro jadi tempat makan kayaknya Afrikan Savanah dari Padang, Afrika kalau teman-teman lihat di Instagram di TikTok bagus-bagus segala macem itu kalau lihatnya di Niko Channel yuk aslinya yuk kok ini lah nggak tahu main musik-musik nggak saya pilih yang bagus-bagus nih bagus ini wah ada yang bersihkan juga teman-teman di situ ya moga-moga bertahan sampai lama ya dibersihkan terus nih ini untuk memberi oksigen airator ini airator kapal dulu saya masih ingat teman-teman acara TK tuh disana itu ya bangunan lama itu oke acaranya saya tuh kalau nggak dinjuruk dulu di kebun binatang Jogja saya disini saya membawa kitab Tasos nggak nampak ya foto-foto orang utang tapi orang utangnya nggak ada masih belum jadi kok ya kemana sini apa yang ini wah langsung mulai malam mbak itu manggil ternyata ini bisa untuk foto-foto juga ya mungkin bisa ngasih makan burung ya mana-mana bisa burung ya apa? ada ya tapi bukan orang utang sih lucu rake lucu rake lucu rake foto dulu rake lucu lucu rake lucu rake lucu ini ada wajah wah ini wajah 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 kalau ada ya oh ikutin wajah jadi sebenarnya ya teman-teman ya kalau teman-teman tuh ke kebun binatang ke Jatimpak 2 ke taman safari atau ke ini ya safari solo safari itu sebenarnya adalah olahraga jalan kaki kalau olahraga jalan kaki berarti harus sehat menyehatkan sih itu ada onta di sana ya memang hewannya gak sebanyak catimpak sih wajar lah teman-teman tapi ini masih lebih bagus dibanding nyuruk jaman dulu ya ini ada otter afrikan gajah sumatera nah ini panggung terbuka oh tempat makan yang dulu biasanya dijadikan tempat saya untuk acara TK sekarang jadi tempat makan namanya makunde bistro ada singa otter gajah sana ada singa juga habis lah kita gak usah kesana ya rame soalnya ini ada kewan-kewan juga ini yoyo lah ini kebun binatang tuh masak kecambek ya diawer-ewer ini ada zebra oh alah ini murni jalan kaki teman-teman kita pikir kita pikir kok yuk taman safari nampak mobil keliling ternyata oh ini ada keeper stock jam 10 10.11 sama 15.30 otter oh ngobrol sama keepersnya keepersnya apa pawangnya yuk ini wah pere ini itu ada zebra karena memang belum jadi ya teman-teman ya jangan di complain negatif tapi gak apa-apa sih buat untuk masukkan bagus sih untuk negatif masukkan ini obek ini belum ada namanya belum ada judul kalau saya punya usaha segala macam malah minta masukan dari pengunjung karena untuk perbaikan lupa tadi gak gak anu ya gak apa namanya gak ngilumetri ya pakai jam lupa ini dilarang memberi makan satwa biasanya ada jamnya sih ada fasilitasnya sih kenapa gak boleh ngasih makan karena takutnya nanti kalau dikasih makan makanan asal dari pengunjung itu nanti dia dikasih makan dari sini kadang jadi gak mau merubah pola makan yang merubah habitat jagalah kebersihan dilarang menginjak rumput udah lekat gini teman-teman saya juga baru tahu ini ada rumah-rumahnya juga rumahnya apa ini rumahnya sapi tapi sungguhnya gede oh namanya disana tadi lupa gak tak baca ini ada petting zoo pettingnya apa ada yang tahu gak teman-teman petting itu apa silahkan tuliskan di komentar gajah sumatra kanan wah yang paling penting adalah toilet toiletnya arah sini oh ini tembusnya jalan luar tapi masih pakai pakai seng nah disana itu ada petting petting itu memberi makan bukan ya bukan itu feeding memberi makan gajah sumatra jadwal so gajah jam 10.30 sama jam empat apa 16 ini ini gajah berarti kandangnya gede karena gajahnya gede tapi gajahnya gak kelihatan gajahnya masih delik di dalam sana itu ada ada petting zoo ini ada apa ini kandangnya apa ini pokoknya aku jalan-jalan teman-teman lihat sendiri ya suasananya seperti apa tinny winnie piti ada yang tahu gak teman-teman tinny winnie piti itu tinny winnie piti adalah makanan snack sukaan saya zaman dulu tinny winnie piti asik enak semua ya gak ding imut enak bergisi ini loh tinny winnie piti imut enak bergisi oh ada poni red oh bisa naik kuda poni teman-teman itu ya di sana ternyata bisa naik kuda poni juga tinny winnie piti imut enak bergisi tuh ada solo sabari bisa foto-foto bisa masuk sana aku baru ngewis gak mau konconnya soalnya yang doa kesana tuh ada teman-teman ini ada ikan tuh masuk sana bisa ini ada kantin ada warung warung tinny winnie piti wah ada ada kuda ini juga ternyata ya jajanannya juga toilet pikmi hipo magunde merkat ini waduh saya cuwilik waduh saya cuwilik ini teman-teman ada ini aku pun bidatang memang belum jadi ini warungnya warung tinny winnie piti toilet ngeri eh tak kira toilet ngeri teman-teman ternyata toilet negeri tak kira toilet ngeri oke toiletnya disini ada kasirnya juga toilet ada kasirnya kasir di toilet 2000 mana yuk dikit tulisannya toiletnya bisa scan barcode teman-teman toiletnya bisa scan barcode jadi toilet online jadi toilet kekinian keringetan aku seolahraga disana ada burung onta wah sandal aku kecilin ternyata panjangnya pas tapi lebarnya kurang lebar ini ada burung onta saya jadi keinget film apa namanya Jumanji 2 The Next Level dikejar onta dikejar burung onta itu burung onta ini lagi makan nupili asli ini muter kira namanya juga di kebun binatang burung onta burung onta malah ada yang rumah kelemengan ya disana ini masih sama teman-teman ya entah lanjut disana aja ya gak ada apa-apa soalnya disini cuma burung onta sama buhiko masih pembangunan juga ya disini oh ternyata ini langsung lanjut ke rumah makan yang tadi teman-teman ya yang biasa saya tempat acara untuk acara TK dulu jadi ternyata untuk tiket reguler itu langsung kesana teman-teman balik lagi ke primatasu atau sini exit karena saya yang premium jadi saya bisa kesini naik mobil bagi nah bagi itu mana itu bugi-bugi langsung ke pintu keluar keselius disini mungkin edok sih teman-teman yuk kita keluar mau keluar mau keluar lewat mana sini ya oke ini nunggu yang lain dulu mas oke saya tak duduk ya kesel lah gue aduh nampak mobil bagi bagi-bagi nunggu yang lain dulu nunggu disana teman-teman luar biasa luar biasa masih relevasi terus masih relevasi masih relevasi masih relevasi dua tiga bulan depan semangatnya udah berubah di sini jadi nanti ke sini ke sini apa ke bugor ke sini udah pada loh di bugor udah pada loh kak oh mau mau yang pada yang pada bugor itu temukan luar biasa belum deh belum emang gimana kak disini tapi gak gak ada kak juga gak keluar mungkin pak kok pas gak keluar disini oh tidak aku udah nyata disini kak tipu aku tak guna bugor aku sejalan ini oh aku keti sama bugor sama bugor 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 besarnya sama sama yang gini ini 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 taruh ya tipu ini dimakan boleh dimakan nanti ya bayar ini bayar 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 ini ada tabel kejutnya semua Hai wadah-wadah apa kejut Oh ya anak pinggiran itu seperti wadah wadah bisa tapi udah masuk di wakudit belum? sudah bisa makan nanti sambil di akun keluar, mau kayak di perigen sama masan itu makan sama masan itu makan sama masan oh jadi kayak dibikin tadi aku liat kolam aku liat kolam aku liat kolam bayangnya kalau disini setelah kita tadi melihat oboran bapak ibu bapak ibu ternyata temen 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 ini tuh sekarang pengelolaannya di bawahnya PT Taman Safari temen 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 yang ada di Bogor sama pasaran perigen itu ya cuma memang karena ukuran luasnya itu gak seluas disana jadi disini gak ada keliling naik mobil jadi konsepnya langsung mengarah ke kebun binatangnya yuk sama seperti yang tak sampai tadi mirip kayak jatimpak ya cuma memang hewannya gak sebanyak yang di jatimpak 2 ataupun di Taman Safari ataupun di kebun binatang gembiro loko mungkin ya ukurannya luasnya kayaknya sama dan ini masih proses pembangunan sekitar 2-3 bulan ke depan jadi nanti kalau sudah jadi total temen temen kita akan coba lihat ya lihat kesini lagi saya tanggap istri saya dan ternyata untuk hari ini saya pakai gelang premium bedanya cuma satu bisa naik mobil itu tadi gak capek untuk kembali kesini lagi karena jalannya masih sama ya ya weh gak masalah weh karena memang tujuan saya kesini hanya untuk membuatkan video buat temen temen semua oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam diku channel cekibrod bonus temen temen ternyata pintu keluarnya adalah di tempat yang kita masuk tadi yang ada souvenir seperti biasa pintu keluar di tempat wisata itu biasanya diarahkan ke souvenir souvenir kayak gini ya oke lah terima kasih eh cekibrod keluar iya lah di taken kebun pinatang tidak dikembas